Intro Selamat pagi bersama saya Razis Feridra dari Vespa Jadi karena Vespa enak harus dibagi-bagi Kali ini kita kedatangan satu unit Yang menurut saya ini menarik banget Karena kalau ngomongin unit dapatnya ini lucu Kita kemarin sempat punya dagangan Jeep Orangnya nawan nih Jeep Niatnya mau pakai barter sama Vespa Saya bilang, saya gak butuh barter Vespa Diduitin aja Jeepnya Nah lalu dia nyodorin, yaudah saya mau jual Vespa Setelah ngobrol sana sini Ini gak taunya kejadian nih Empat unit kita bawa Ke soru Vespa Cilik Di rumah Cilik ini Kedatangan empat unit baru Nah salah satunya ini Ini yang akan kita review dulu Di pertama kali Karena menurut saya Ini Vespa satu-satunya Dan ini pertama kalinya Saya dapetin unitnya gila ini Nah Vespa nya apa? Habis ini kita lihat Ya, yuk Ini dia Vespa Super Super Plus 73 Oke, jadi kenapa ini Vespa Super nya terasa spesial? Sebetulnya memang dari awal kita dapatin ini juga ceritanya lucu Nah selain cerita yang tadi saya bilang di awal itu lucu Kemudian Vespa ini yang menurut saya ini menarik adalah Vespa ini bener-bener belum pernah kena bensin Jadi tangkinya bener-bener bersih Belum pernah kena bensin Dan kilometernya nol Jadi Vespa ini bener-bener gak pernah jalan Gak pernah hidup Dan Saya sempat ngobrol bentar sama owner sebelumnya Ya, jadi kita dapat dari temen Di Surabaya Memang dia Punya koleksi Vespa yang luar biasa sih Tapi tidak semua orang tahu Dan tidak semua orang kenal Jadi memang Sultannya ini memang silent Nah salah satunya punya Super tahun 73 ini Oke Ya itu tadi Vespa Super ini Belum pernah diisi bensin Kemudian kilometernya bener-bener nol Jadi secara riwayat Itu Ada Ngkong-ngkong tua Dulu Dia pakai Vespa VBB tahun 62 Dan sepeda Gezel Kalau gak salah itu Jadi Temen saya ini cerita Jadi dari zaman dulu Si Ngkong ini tuh suka main Vespa Kemana-mana naik Vespa Dan naik sepeda Suatu ketika Si Ngkong beliin Vespa Super ini buat istrinya Nah gak tahu kenapa Istrinya Merasa sayang banget sama Super ini Dan akhirnya gak dipakai Jadi ini bener-bener di rumah Diparkirin gitu aja Jadi Selama Dari tahun 73 Sampai di tahun 2013 Itu bener-bener Vespa ini Hanya ada di rumah itu Dan memang Sayangnya Vespa ini memang Penuh karat Karena mungkin Penyimpanan zaman dulu Rumah Ngkongnya Itu banyak yang bocor Karena Temen saya ini Bener-bener tangan kedua Dari Ngkongnya langsung Jadi Temen saya ini Dapat dari Bener-bener dari Ngkongnya Ngkongnya pun juga cerita Jadi Riwayatnya bener-bener Jelas Jadi Dari Ngkong langsung Di temen saya ini Nah Ada yang unik Dari Vespa ini Lainnya Yaitu Ini plat nomor Bener-bener Bukan buatan Mas Weni The plat Tapi ini bener-bener Plat nomor Zaman dulu Karena Di sini ada Gedokan dari Komdak Kalau Saya Tadi baca Komdak itu artinya Kalau sekarang Lebih ke Polda Nah Kayak gitu Ini Komdak itu istilah Komando Kepolisian lah Daerah Komando Kepolisian daerah Nah kayak gitu Nah ini Jadi bener-bener Belum dilubangi juga Jadi ini Dari baru Belum pernah Kepakai Nah kayak gitu Keren kan Ini bukan Buatan Mas Weni The plat Tapi ini bener-bener Plat nomor Dari Lahirnya Si Super ini Jadi kayak gitu Gila emangan Karena memang Si Engkong ini Memang bener-bener sayang Jadi memang Semuanya masih utuh Karena Saya lihat Kayak Bautnya Plat nomor Itu memang Masih plastikan juga Jadi Ini memang Bener-bener gila Nih kayak gini Jadi memang Kondisinya Super kita Di tahun 73 Ini bener-bener super Gila emang Maka dari itu Saya bener-bener Akhirnya Ini kayaknya Harus kita Beli Ini kayak gitu Nah Ini tadi Bener-bener Barusan datang Karena Kemarin Sudah dijemput Terus Begitu Saya lihat Kondisinya Akhirnya Saya selamatinya Dengan cara Oli Ini tadi Semua Satu Badan Saya Gebiur Pake Oli Supaya Karat-karatnya Enggak Bisa Menyebar Karena Itu tadi Kalau Kondisi Penyimpanan Jelek Otomatis Karat Dimana-mana Yang terjadi Kayak gini Ini sayangnya Emang Super Yang satu Ini Karatnya Ada Dimana-mana Jadi Ya Gitu Cuman Bagi saya Itu Tidak Mempengaruhi Kondisinya Karena Memang Kondisinya Memang Bener-bener Ciamik Jadi Jadi Tadi Saya Bersihin Semua Pake Oli Beberapa Hari Ini Bakal Saya Jemur Juga Angin-angin Nanti Baru Kita Cuci Bersih Dan Kita Poles Nanti Bakal Ciamik Kayak Oke Jadi Kita Bakal Lihat Secara Detail Tentang Vespa Super Ini Nah Memang Memang Ada Beberapa Coretan Termasuk Ini Lihat Enggak Nah Ini Ada Coretan Ini Ini Juga Disini Ada Tahun 74 Ini Coretan Juga Ini Kempes Kayaknya Memang Dari Busanya Atau Mungkin Karena Penyimpanan Jelek Akhirnya Busanya Yang Ada Disini Jadi Kempes Padahal Ini Untuk Semua Dan Ini Keras Banget Dan Ini Warnanya Kan Warna Biru Jadi Temen Saya Ini Dapetin Super Itu Tahun 2013 Nah Di Tahun 2013 Sampai 2023 Itu Sama 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 Engkong Engk Pernah Dipanas Engk Pernah Dinyal Engk Pernah Di Urus Jadi Hanya Jadi Parkiran Di Rumahnya Aja Di Rumah Tamu Katanya Kayak Gitu Ini Dia Kondisinya Kayak Gitu Wah Gila Ini Ini Camik Ini Campik Bener Bener Terus Ini Inos Cuman Memang Masih Ada Beberapa Yang Saya Pertanyakan Termasuk Tutup Stang Hilang Jadi Tutup Stang Itu Engk Ada Cuman Yang Paling Lucu Itu Bannya Sampai Jebol Nah Kayak Gini Ini Plannya Sampai Jebol Karena Dari Tahun 73 Ya Ini Terus Harusnya Dari Dulu Di Dongkrak Mesti Lebih Better Sampai Gitu Nih Stop Lamp Aja Utuhnya Kayak Gini Nih Dan Ini Bener Bener Enggak Pernah Kunci Kunci Dari Bengkel Jadi Semuanya Bener Bener Masih Utuh Standar Fabrik Nih Coba Sih Kayak Gini Ini Kondisi Kayak Gini Kabel Kabel Masih Full Ori Nah Kayak Gini Jadi Kayak Itu Saya Si Seneng Banget Saya Punya Rencana Saya Bakal Bikin Aquarium Buat Si Super Nih Jadi Kayak Gitu Ngomongin Kilometer Dulu Di Engkong Nya Itu Temen Saya Bilang Di 2,1 Terus Di Temen Saya Geser Buat Parkiran Jadi 2,2 Nah Di Saya Tadi Turun Dari Towing Jadi 2,4 Ini Jalannya Karena Memang Didorong Aja Sih Dan Kata Temen Saya Untuk Sebagian Fast Vespa Vespa Itu Sebetulnya Bukan 0 Memang 2 2 Itu Kayak Ngeset Udah 2 Gitu Jadi Entah Bener Apa Enggak Kita Yang Jelas Pakem Itu Vespa Ini Memang Belum Menah Jalan Gitu Oke Temen Temen Itu Tadi Vlog Tentang Vespa Super Kita Di Tahun 73 Yang Bener Bener Kondisinya Nos Walaupun 1% Ada Yang Kurang Yaitu Tutup Setang Aja Tapi Sisanya Semuanya Bener Bener Oribawan Lahir Dan Ini Bener Bener Bisa Digaransikan Karena Pemilik Sebelum Sebelum Bener Bisa Menjamin Jadi Kayak Gitu Terima Masih Buat Temen Teman Jangan Lupa Like Dan Subscribe Youtube Channel Vespa Silik Dan Ditunggu Kritik Dan Sarannya Buat Kita Gitu Jangan Bosen Nonton Vlog Kita Habis Ini Kita Bakal Vlog Tentang V31 Kita Karena Harusnya Urutannya V31 Baru Ini Cuman Karena Saya Pengen Banget Nge Vlog Ini Jadi Kita Tampil Yang Ini Oke Gitu Aja Sekian Dari Saya Rasis Parinder Dari Vespa Cilik Udur Diri Salam Dari Kita Salam Vespa Cilik Karena Vespa Enak Harus Dibay Sia Ves Ves Tenan Pencet Oke Jadi Kenapa Saya Bilang Ini Vespa Super Yang Spesial Selain Saya Dapatnya Yang Tadi Jadi Gini Kita Dapetin Unit Ini Memang Bener Bener Menurut Saya Itu Lucu Cc 學 Dan Terima Terima kasih.